di dalam Galatia 3 Kristus telah menebus kita harusnya bukan kita ya kan? karena kalau kita berarti semua orang kena telah menebus kami, nah gitu yang mau aja yang masuk ke situ tapi itu kan cuma bahasa aja ya kan? nanti kita yang memiliki interpretasi seperti apa terhadap kalimat tersebut yang pasti Olan mungkin masih kecewa ya dengan pastornya sampai dia mengungkapkan kata-kata itu kalimat itu dengan mengatakan percaya kepada Allah adalah Tuhannya juga percaya kepada Nabi Muhammad juga adalah Nabi-Nya gitu mungkin kesal atau apa gitu karena di Islam itu tidak bisa kita peluk dengan paksaan harus dengan keikhlasan bayangkan ya di Islam itu persaksian kita misalnya apakah anda betul mempersaksikan apakah anda betul melihat Allah itu itu dasarnya dulu sehingga kita akan berkata umat Islam tidak melihat Tuhannya tapi saking yakinnya maka umat Islam itu melihat Tuhannya yakin sepenuh hati tak ada Tuhan pokoknya engkau lah Tuhan tak ada yang lain itu keyakinan ya bagaimana saya percaya sedangkan peninggi agamanya sedang menipu saya gitu loh bagaimana saya bisa percaya dengan itu saya tanya dulu ya mungkin oknum mungkin oknum mungkin oknum mungkin dia juga lagi butuh biaya saya gak perlu uang dalam diri saya gitu loh cuma saya butuh kebenaran cuma itu saya butuhkan saya belajar lebih banyak kalau mau mencari kebenaran udah jangan kau ajarin aku jangan guru kau ajarin guru ya gak perlu kau ajarin aku ya mungkin kecewa itu oknum ya saya cuma bilang gini saya cuma bilang gini saya kan tidak mengucapkan mahasiswa dan itu ya cuma saya meyakini saya meyakini bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan saya juga bahwa Nabimu itu adalah Nabi saya juga udah saya cuma mengucapkan itu-itu-itu aja gak lebih dari itu udah cukup orang orang dalam hidup itu ada yang disebut iman iman itu bertumbuh iman bertumbuh artinya iman yang dibarengi dengan pengetahuan iman yang dibarengi dengan akal sehat ketika malam ini syahadatain hanya dilafalkan diucapkan menggunakan bahasa Indonesia kalau itu betul diakini sepenuh hati maka besok hari bisa jadi syahadatain dilafaskan dengan bahasa Arab atau bahasa Quran nah sekarang agama itu bukan mainan agama itu adalah sesuatu nah dari itu makanya saya cari pembenaran tadi karena saya tahu agama itu bukan mainan gitu loh wajah dong saya siapkan kebenaran gitu buat diri saya gitu loh banyak saya pelajari iya saya paham yang pastor tadi itu mungkin bukan pastor dia apalagi olan tidak kenal dia dari dulu mungkin orang baru ngaku-ngaku pastor bisa jadi artinya oknum nah cuman masalahnya kenapa dia gak mau berdiskusi padahal kan sudah diberi jalan berdiskusi udah diajak ke sini dan dia iakan kenapa sekarang dia gak mau gitu berdiskusi apa alasannya katanya tunggu dulu ya intinya gini ya Bang Zuma gini iya saya punya pertimbangan dalam diri saya ya cuma kalau untuk mengucapkan ya Bang bilang tadi itu ya harus mengucapkan yang dua kalimat saat itu ya mungkin saya belum bisa saya punya pertimbangan cuman gini tapi saya meyakini ya saya meyakini bahwa Tuhan Allahmu itu adalah alasannya dan saya meyakini yang kamu yakini nabi kamu yang buta huruf itu ada nabi saya juga udah saya meyakini itu kenapa beberapa hari ini dan hampir satu minggu lebih saya mencari kebenaran ya ada saya temuin itu walaupun beberapa persen karena itu gitu kan nah cuman saya meyakini itu Tuhan itu tertunggal yang kamu bilang itu itu sih ya iya iya masya Allah ya syukur alhamdulillah sekarang gini ketika nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam itu disebut buta huruf Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ankabut Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam memang tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran beliau buta terhadap kitab-kitab tersebut engkau wahai nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran dan engkau tidak pernah menulis sebuah kitab dan sekiranya engkau pernah membaca dan menulis niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya nah kenapa nabi Muhammad itu bisa memberikan pengajaran berupa Al-Quran Al-Quran itu ada rukun iman ya ada rukun Islam rukun-rukun nyata acara ibadahnya semuanya fikrinya ada semua dipelajari dalam Al-Quran bersumber dari satu orang saja yaitu baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam dia tidak pernah belajar tidak mengerti sejarah tidak pernah ke Roma tidak pernah ke Yunani tidak pernah ke Badan Yerusalem untuk mengkaji mempelajari kemudian kitab-kitab terdahulu tapi seketika dia mendapat ilham itu yang disampaikan dihafalkan oleh para sahabatnya dituliskan oleh para sahabatnya sampai hari ini terjaga isinya apakah ada yang bertentangan dengan zaman tak tak ada seperti poligami tadi apakah bertentangan dengan kehidupan kita sebagai manusia tak ada sebagai manusia hidup di zaman modern apakah Al-Quran tak bisa lagi dipakai tidak bisa tetap saja Al-Quran berangkulan dengan akal manusia sehebat apapun secanggih apapun seintelektual apapun semoderen apapun zaman Al-Quran tetap bisa ikut mengimbangi perkembangan zaman tersebut Al-Quran tidak hanyut sementara yang mengajarkan ini adalah seorang yang ummih seorang yang buta huruf tapi dia mampu kenapa karena sejatinya kebutaan beliau bukan berarti beliau itu jahil bukan berarti beliau itu maaf bodoh tetapi kebutaan beliau untuk menutup tuduhan tuduhan bahwa beliau mampu menguraikan itu karena dia memang membaca membaca kitab sebelumnya membaca kitab yang ada pada masanya dan seterusnya tapi dengan beliau buta huruf bagi kita yang berakal tidaklah mungkin seseorang yang tidak mengetahui baca notulis bisa mengajarkan sebuah kitab yang begitu sempurna coba di Indonesia ada berapa profesor ada berapa doktor ada berapa kemudian orang-orang yang berkecimpung sebagai aktivis ilmu membuat aturan ada anggota MPR ada anggota DPR membuat aturan aturan itu dibuat disetujui disepakati berjalan waktu tidak lagi cocok dirubah direvisi padahal itu adalah hasil dari urayan kepala profesor dokter berkumpul semua orang hebat banyak mereka bermusyawara bermufakat menghasilkan sebuah ketetapan hukum-hukum tapi besok tidak lagi laku tidak sesuai lagi dengan zaman ini profesor berkumpul dengan berbagai macam alat pendukung mereka memutuskan satu perkara tetapi perkara yang mereka putuskan berjalannya waktu sudah tidak sesuai dengan zaman padahal hidup di zaman modern musim gugur belum datang musim buah juga belum berganti tapi tiba-tiba anturan yang mereka putuskan menurut mereka sudah benar sudah sahih sudah valid sudah cocok dengan kehidupan ternyata berjalannya waktu menggiring keputusan itu tidak cocok lagi dipakai berubah lagi anturan bertambah lagi anturan berkurang lagi anturan bagaimana dengan Rasulullah seorang diri 1400 tahun silam bukan waktu yang singkat ribuan tahun membawa aturan aturan yang begitu sempurna mengatur manusia dari tidur sampai dia tertidur kembali ada perubahan ada yang ditinggalkan ada yang dirubah ada yang ditambah ada yang dikurang tak ada ini manusia atau bukan ternyata beliau hal dalam Nabi dan Rasul penutup Allah kemudian memberikan seilmu kepada beliau untuk apa ilmu itu Rasulullah dikasih oleh Allah ilmu untuk memberikan pengertian penjelasan urayan kepada manusia agar manusia mengerti apa yang akan manusia lakukan di atas muka bumi ini baik hubungannya kepada Tuhannya maupun hubungannya kepada sesama manusia seorang diri berbeda dengan penulis Bible hidup di zaman yang sudah ada peradaban Romawi peradaban Yunani mereka sudah hidup di keadaan yang begitu canggih pada masanya tapi apa yang mereka lakukan melakukan penyelidikan melakukan kemudian salin menyalin dan seterusnya toh masih ada yang disisipkan toh masih ada yang ditambahkan masih ada yang dikurangi masih ada dikoreksi masih ada direvisi dan seterusnya padahal mereka banyak mereka berkongkok kongkok bagian Rasulullah Muhammad seorang diri memberikan ilmu berbagai macam disiplin ilmu kemudian yang diambil yang ditarik dan disimpulkan dari kitabullah Al-Quranul Karim itu Rasulullah itulah bukti kebenaran Islam mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah melalui Al-Quran karena Al-Quran menguraikan semua apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia maka mujizat satu-satunya yang masih ada di atas muka bumi ini hanya Al-Quran mujizat bagi Rasulullah Muhammad mu'jizatnya Nabi Musa tak ada lagi mujizatnya Yesus tak ada lagi mujizatnya bagi Rasulullah Muhammad masih ada sampai hari ini nah itulah satu-satunya mujizat yang masih disisahkan oleh para Nabi yang akan sampai kepada akhir zaman itulah kebanggaan kami sebab umat Islam jadi yang kita butuhkan sekarang ini bukan mujizat membangkitkan orang mati enggak bukan membuat orang lumpuh berjalan bukan mujizat itu kenapa ilmu kodokteran sudah mencapai pada level itu membuat kemudian laut terbelah kita gak butuh lagi yang kayak gitu-gitu yang kita butuhkan sekarang adalah ilmu pengetahuan dimana itu semua yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim itulah mujizat yang ada satu-satunya sekarang sekiranya begitu dari saya teman-teman ada guru saya Dinda Daman mungkin bisa menambahkan jika ada pertanyaan waktu dan tempat disilahkan yang pasti Waalaikumsalam yang pasti saudara kita anak olan sudah memperlihatkan keseriusannya beliau untuk belajar agama meskipun meskipun masih ada ya emosi-emosinya sikit ya kan ya maklum mungkin sudah satu bulan haid tidak berhenti-berhenti bisa seperti itu sampai tensinya masih ini tapi insya Allah lambat-laun dia akan sembuh lambat-laun dia akan menjadi seorang anak bangsa yang baik baik dalam bertutur kata maupun di dalam berakidah beragama demikian silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya lanjut dulu ya tapi ada beberapa tapi nanti saja karena lagi ada Kak Miryati juga disini dilanjut dulu Ustaz Alif dan yang lain oke makasih bang sumat terima kasih penjelasannya satu lagi bang kan ini tadi regetannya dari poligami langsung ke nabi-nabi mujizat dan lain sebagainya dalam muslim itu halo bang iya iya lanjut lanjut dalam muslim itu kan nabi-nabi itu sudah diberikan jawab masing-masing ya seperti itu nah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati